Pesantren Al Zaitun menggugat Menkopol Hukam Mahfud MD 5 triliun rupiah secara perdata dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Sementara itu Menkopol Hukam Mahfud MD menganggap gugatan perdata Panji Gumilang hanya urusan sepele. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang menggugat Menkopol Hukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang didaftarkan secara daring, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD 5 triliun rupiah atas pernyataan Mahfud MD yang diduga fitna. Gugatan didaftarkan secara daring dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pekan ini. Gugatan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD dibenarkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang diujukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Yang akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023. Materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum di mana menurut penggugat tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam petitumnya juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat dengan ganti rugi in material 5 rupiah dan material 5 triliun. Menkopol hukum Mahfud MD merespon santai rencana gugatan perdata 5 triliun rupiah yang dilayangkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud menyebut, gugatan Panji Gumilang hanyalah urusan kecil dan tidak akan mengecoh perhatian pemerintah. Ya soal gugatan Penji Gumilang ya itu masalah kecil lah biar berjalan di pengadilan ada hakim yang menilai kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu saya siap tapi tidak perlu persiapan ketemu aja di pengadilan itu urusan sepeles diterhana hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca itu kan urusan enteng aja tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugakan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal Polri bersama PPATK menemukan dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh Panji Gumilang di pesantren Al Zaitun hasil analisis Polri dan PPATK tindak pidana terkait yayasan Al Zaitun terdapat dugaan penggelapan, korupsi dana bos hingga dugaan penyalahgunaan zakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjan Ahmad Ramadan menyebut dari hasil analisis transaksi milik Panji Gumilang ditemukan dugaan penyalahgunaan Baris Krim Polri telah memeriksa 3 orang saksi yang diduga mengetahui proses aliran dana rekening milik Panji Gumilang dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan tindak pidana penggelapan tindak pidana korupsi dana bos hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh sodara PG selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut untuk dugaan penyalahgunaan dana bos dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang penjabat yang berkompeten di jajaran kementerian agama dan instansi terkait lainnya Saat ini Panji Gumilang dilaporkan atas berbagai kasus salah satunya terkait dugaan penistan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut oleh Polri Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana analisis hukum terhadap gugatan Panji Gumilang terhadap Menko Pahlu Kambafut MD Di satu sisi, Polri dan PPATK juga telah mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun Kami akan membahasnya bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho Kami juga terus berupaya untuk menghubungi pihak dari Panji Gumilang untuk membahas soal ini Selamat malam Pak Hibnu Selamat malam Pak Sidi Baik Pak Hibnu Apa yang bisa Anda analisa terkait dengan gugatan perdata Panji Gumilang kepada Menko Pahlu Kambafut MD 5 triliun rupiah soal pernyataan Mahfut MD yang dinilai Panji Gumilang melawan hukum Ya, ini bagian dari counter attack istilahnya Counter attack itu artinya yang selama ini Pak Panji Gumilang kan ada suatu dugaan satu terkait dengan peristahan agama kemudian tindak pidana umum lainnya kemudian terkait dengan TPPU Nah, inilah yang menjadikan dasar pihak Pak Panji merasa tersudut Merasa tersudut Merasa tersudut inilah akhirnya kuasa hukum Pak Panji melakukan gugatan perbuatan melawan hukum Ini meng-counter Nah, oleh karena itu disinilah nanti dalam suatu peristiwa hukum ketika saling melapor ada namanya predisual gesil Predisual gesil Predisual gesil itu artinya putusan yang didahulukan yang berkait dengan di belakangnya gitu loh Mbak Oleh karena itu seandainya nanti makanya perkara pidannya harus jalan dulu apakah itu penistaan apakah itu tertapi karena apa itu menjadikan bukti Pak Mahfud kalau itu bukti-bukti itu cukup dan sidangkan saya kira terhadap gugatan PMH-nya akan lemah karena apa yang disampaikan Pak Mahfud sebagai Kemenkokul Hukum ada dasar yang kuat begitu Mbak Oke, karena kan ini yang ingin saya tanya karena apakah bisa pernyataan seorang penjabat publik soal kasus hukum di depan umum dari penistaan agama kemudian TPPU bisa dijadikan bahan gugatan sampai jumlahnya atau nilainya sampai 5 triliun rupiah Ya, dalam hukum bukan masalah bisa dan tidak bisa tapi apakah yang disampaikan Pak Mahfud bernilai bukti Nah, kalau nanti bernilai bukti misalkan besok terhadap TPPU yang terbukti berarti apa yang dilakukan mental tidak bisa terkait TPPU yang ternyata juga berbukti juga demikian juga ini yang jadikan oleh karena itu dalam hal ini tadi saya katakan ketika ada silang laporan prejudisial gesil itu makanya pidana didalukan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu betul bukan ngarang bukan katanya gitu loh Mbak sehingga apa yang disampaikan terhadap kuasa hukum terhadap perbuatan malah hukumnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa Oke, karena saat ini kan masih terus diselidiki oleh polisi terkait dengan penistaan agama dan juga TPPU apakah nanti ini akan membuktikan pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD yang dinilai melawan hukum itu nanti akan kami bahas ya Pak masih akan membahas terkait dengan tuntutan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD senilai 5 triliun rupiah bersama dengan Prof. Ibnu selama masih bersama kami Pak Ibnu ada gugatan dari Panji Gumilang terhadap Mahfud MD 5 triliun rupiah soal pernyataan-pernyataan Mahfud yang dinilai melawan hukum tapi di satu sisi kita melihat Polri terus bergerak untuk menelusuri menyelidiki soal dugaan penistaan agama dan juga TPPU Panji Gumilang apakah dengan terus berupayanya Polri untuk menelusuri ini menjadikan gugatan Panji Gumilang ini lemah dan posisi Mahfud MD lebih kuat atau masih 50-50? ya melihat dalam suatu proses hukum adalah bicara hukum bicara bukti makanya disampaikan oleh Pak Mahfud sekali Burmenko adalah berdasarkan bukti permulaan informasi yang akurat dengan demikian informasi akurat ini adalah masih dalam lidik seperti TPPU-nya kan asetnya masih blokir blokir itu tindakan administrasi baru nanti naik ke sidik itu baru disita untuk tindakan penegakan hukum oleh karena itu kalau masih dalam seperti ini konteks hukum masih dalam pra-adjudikasi belum di-adjudikasi itu masih fiti-fiti suatu dikatakan nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud betul terkait dengan penistaan terkait dengan TPU berdasarkan putusan yang ikrah itulah yang sebagai alasan nanti putusan perdata menjadi gugatan perdata menjadi lemah artinya apa yang disampaikan Pak Mahfud adalah benar adanya jadi kalau sekarang pertanyaan masih 50-50 karena masih sedang proses masih 50-50 masih proses ada pernyataan juga dari pihak kepolisian yang menyatakan mengapa pengusutan kasus panji gumilang ini berlangsung cukup lama ini sudah kita dengarkan Pak Ibnu ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya terkut bisa dinyatakan lengkap itu kan butuh ketermatan bukan masalah ketermatan tapi yang jelas semuanya berjalan artinya ada kurang bukti alat bukti bukan ada kurangan kita harus melengkapi melengkapi itu kan ada beberapa pasal yang tadi disampaikan ada penisaan penggelapan ada kekasus siayasan dan sebagainya Bapak kira-kira panji akan dipanggil kapan lagi Pak? sebelum ya tentunya setiap penyidik membutuhkan keperangan panji gumilang pasti kita panggil kita juga panggil para ahli yang berkait dengan pasal-pasal Pak Ibn Kapolri bilang bahwa untuk menangani urusan atau kasus panji gumilang harus cermat harus berhati-hati untuk melengkapi bukti Anda tadi menyatakan bahwa bukti ini menjadi yang krusial untuk menyelesaikan persoalan antara Mahfud MD dan panji gumilang soal gugatan perdatanya jadi apakah ini akan masih berlangsung lama urusan atau permasalahan antara panji gumilang dan Mahfud MD? ya kalau terkait dengan pidananya sepertinya masih lama karena ini kan masih ada bukti tapi terkait dengan perdatanya mudah-mudahan dicabutlah karena buktinya akurat terkait bukti pidana pidana itu kan masih ongoing proses maka tadi Pak Kapolri mengatakan kenapa seperti ini kita lihat dalam hukum pidana itu adalah beyond sustainable debt kan itu Mbak bukti itu harus akurat harus jernih apalagi kemarin perdebatannya ini fikir tafsirnya luas kan gitu kan sehingga dalam hal ini saya kira kita harus apresiasi pada polisi bahwa ini bukan tidak pidana kecil-kecil tapi besar tafsir bukan akidah tafsir sehingga kemarin ada MUI ada ahli agama coba memberikan gambar yang sama nah gitu yang kedua TPPU demikian juga TPPU terkait yayasan atau TPPU terhadap pribadi bagus polisi negara TPPU terhadap pribadi Pak Panji yang itu yang di blokir belum disitakan blokir blokir itu kepentingan administrasi jangan sampai melebar atau dilimpahkan kepada tindak pidana itu yang saya kira melakukan jadi saya kira ini penanganan yang betul-betul kita ajungi jempol pada Mabus Polri sehingga semuanya berjalan dengan baik oke Pak Menter ini menyatakan keunturusan perdata mudah-mudahan dicabut kenapa Anda menyatakan itu ya karena kalau memang sudah bukti akurat contoh misalkan yang disampaikan oleh Pak Mabus terhadap penistaan agama cukup ada terkait dengan TPPU cukup ada buktinya ada ya saya kira apa yang dilakukan kan gitu lebih baik dicabut begitu ya nah lebih baik kan perpanjangan asas cepat itu kan selesai kan namanya perdata kan begitu klarifikasi buktinya cukup disampaikan adalah tidak salah berdasar bukti akurat apalagi keputusan pengadilan tidak selesai mbak apa yang dicari kan begitu baik penanganan di kepolisian cukup lama Kapolri menyatakan memang harus cermat harus berhati-hati untuk mengumpulkan bukti yang saat ini terus dilakukan oleh polisi tapi Mahfud Md menyatakan itu urusan sepele soal gugatan Panji Gumilang terhadap dirinya sampai 5 triliun rupiah apa yang Anda baca dari pernyataan Pak Mahfud ini urusan sepele sepele itu kan apa namanya tuntutan perdatanya beradaan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sekarang pertanyaannya apa yang disampaikan Pak Mahfud adalah adanya dugaan dugaan semua lah dugaan-dugaan yang dilakukan sedang proses inilah yang harus dibuktikan oleh pihak polisi sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai menteri itu betul artinya begitu apa yang disampaikan itu betul dan diputus bersalah ya berarti apa yang disampaikan dalam gugatan perdata tidak bernilai baik terbaru polisi menyatakan bersama dengan PPATK menganalisa ada dugaan penggelapan korupsi TPPU dana bos sampai dugaan penyalanggunaan zakat di Al Zaitun oleh Panji Gumilang bagaimana polisi bisa mengusut aliran dananya termasuk menyusun konstruksinya Pak Ibno ya ini harus dibedakan menanti ada tindak pidana umum penistan agama dan tindak pidana khusus jadi ada dua dakuan nanti Mbak berjalan sendiri-sendiri tidak mungkin disatukan oleh karena itu terhadap TPPU penggelapan dana bos korupsi itu nanti akan dikualifikasi sebagai berita acara pemeriksaan tersendiri dan dilakukan oleh penuntut umum tersendiri dengan dakuan yang betul-betul rigid karena jangan sampai ada suatu celah dalam suatu pembuatan suratawan khususnya TPPU karena TPPU ini juga dilihat nanti apakah Pak Panji itu sebagai aktif atau pasif dari itu loh pasif itu menerima menerima dari berbagai bolongan dan sebagainya kalau aktif itu melakukan ini harus dikebedakan satu kedua juga dilakukan tindak pidana asalnya apa penggelapannya seperti apa jadi harus betul-betul konkret Mbak sehingga apa yang disampaikan oleh penyiti itu tidak ada celah sedikit pun apa yang didakwakan betul-betul bernilai sehingga tidak menjadikan obskur dalam suatu persidangan karena bukti akan menjadi kunci nanti ya soal memutuskan bagaimana Panji Gumilang yang menggugat secara perdata Mahfud Enri senilai 5 triliun rupiah termasuk soal TPPU tadi ya iya betul Mbak karena bicara hukum bicara bukti satu kedua asas hukumnya kan gini apa ya barang siapa yang menuduh harus membuktikan nah sekarang kan kemarin kan seolah-olah Pak Mahfud negara kan menuduh ini itulah yang harus dibuktikan di dalam suatu persidangan ketika itu bukti cukup gugatan perdatanya kelihatannya lemah bukti adalah kunci terima kasih Pak Ibn Nugros sudah bergabung bersama kami menganalisa terkait dengan kasus ini di Sampai Riusyamalam selamat menikmati